Intro Sejumlah petani di Jundrejo, Kota Batu mengaku menunda untuk memanen jeruknya untuk mengurangi jumlah kerugian dikarenakan biaya operasional yang tinggi. Sejumlah petani di Jundrejo, Kota Batu mengaku menunda untuk memanen jeruknya untuk mengurangi jumlah kerugian akibat harga jual yang murah dikarenakan harga jual di pasaran mengalami penurunan harga. Pelimpahnya stok jeruk siap panen pada musim kemarau ini dikarenakan kurangnya air untuk menyiram jeruk, sehingga menyebabkan banyak petani memanen jeruknya agar tidak terjadi rontok. Hal tersebut membuat turunnya harga jual jeruk di tingkat petani karena tidak diimbangi dengan banyaknya permintaan pasar. Terlihat di salah satu lahan yang ada di Jundrejo, Kota Batu masih banyak stok buah jeruk siap panen karena menunggu harga jual di pasaran naik. Hal ini terjadi semenjak petani buah jeruk di sejumlah daerah mengalami kekurangan air sehingga menyebabkan buah jeruk mengalami kerontokan dan dilakukan pemanenan. Banyak sekali jeruk yang sudah menguning siap panen dan rawan kerontokan dikarenakan panasnya cuaca dan kurangnya air. Penundaan panen ini dilakukan sampai harga jual jeruk sedikit meningkat untuk mengurangi jumlah kerugian. Karena pada musim kemarau, pohon jeruk harus selalu dilakukan penyiraman yang mana hal tersebut membuat biaya operasional yang dikeluarkan cukup mahal. Tunggu harganya naik. Iya, masalahnya nyiram kan butuh biaya, tenaga, mobil, bensin. Cari bensin sulit. Airnya, airnya nyopuk, nyosok itu sumber kali. Kalau air di wilayah sini masih bisa. Robit Bilhak melaporkan.